Intro Hai Mavindowers, kenalin nama gue Nita Waviana dari Komisariat Mavindo Universitas Indonesia Nah, di konten ngurik PHP kali ini, gue ditemenin sama salah seorang senior fact checkernya Mavindo nih Ada Mas Deddy Halsianto Hai Mas Deddy Halo Nita Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Nita gimana? Baik? Alhamdulillah baik, mumpung ada Mas Deddy nih disini Gue mau nanya dong Mas, beberapa waktu lalu itu, gue nemuin postingan di Facebook Yang isinya foto Gibran Raka Bumi Raka sama istrinya Tapi, di narasinya itu nyebutin kalau Gibran ini merupakan wali kota termuda di Indonesia Itu benar gak sih Mas? Itu hoax, artinya tidak benar Dan sudah dibuat artikel periksa faktanya oleh salah satu pemiliksa fakta junior Mavindo, yakni Lutvia Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Muri Museum Rekor Indonesia pernah memberikan penghargaan wali kota termuda itu kepada M. Syahrial Itu bukan Gibran ya? Bukan, bukan Gibran M. Syahrial itu diberikan penghargaan oleh Muri sebagai wali kota termuda pada tahun 2017 Jadi sebelumnya dia terpilih sebagai wali kota Tanjung Balai pada tahun 2015 dengan umur sekitar 27 tahun Wow, 27 tahun udah jadi wali kota ya? Sudah, jadi gapnya itu mungkin sekitar 6 tahunan lah ya sama Gibran ya Gitu loh, yang umurnya 33 tahun Nah, jadi sekali lagi kabar yang disebarkan oleh akun atas nama Anissa di platform Facebook Itu adalah hoax Dan dalam kategori disinformasi-misinformasi dari first draft Itu termasuk dalam konten yang salah Begitu nih Nah Mas, ngomong-ngomong masalah pilkada nih Kan pilkada serentak itu kan udah lewat ya? Tapi kok gue masih sering ngeliat di Facebooknya Mavindo Itu masih banyak artikel periksa fakta tentang hoax pilkada Emang hoax terkait itu tuh masih sering muncul ya Mas? Ya, jadi kalau dihitung berdasarkan waktu ya Nith ya Ini kan kurang lebih sudah atau baru 9 hari ya setelah pelaksanaan pilkada atau pencoblosan Nah, itu masih muncul hoax-hoax yang korelasinya atau hubungannya dengan pencoblosan Atau dengan waktu pemilihan Nah, jadi alasannya mungkin dikarenakan tidak puas dengan hasil pemilihan Terus mencurigai pasangan calon lain dari salah satu calon dan pendukungnya Terus mencurigai kemungkinan penyelenggara atau KPUD Nah, jadi dari hal-hal seperti itulah masih muncul hoax-hoax terkait pilkada Jadi kalau misalkan kita bicara berdasarkan data kecenderungan Mavindo itu kan mendata hoax pilkada itu dari 2016, 2017, 2018 dan terbaru ini 2020 Biasanya setelah pencoblosan itu masih ada hoax-hoaxnya Nith Masih berlanjut? Masih berlanjut Nah, mulai meredah atau kecenderungan landainya itu turunnya Misalkan MK sudah memutuskan perselisihan terkait pilkada di salah satu daerah Ataupun calon kepala daerah terpilih Yang memenangi pilkada di satu daerah sudah dilantik Menjadi kepala daerah Baik itu gubernur, bupati, atau wali kota Nah, itu kecenderungannya menurun nanti hoaxnya Nah, muncul lagi setelah dilantik itu biasanya hoax-hoaxnya itu terkait kebijakan Nah, kurang lebih seperti itu Nith Oke, nah Mas, ngomong-ngomong masalah hoax nih Di era digital seperti ini kan, masih sering tuh gua nemuin hoax-hoax yang bertebaran kan Untuk generasi milenial, generasi muda kayak gue gini Itu perlu nggak sih punya kemampuan periksa fakta? Ya, nah jadi kalau misalkan bicara tentang generasi muda ya Nith ya Mengingat gua lebih muda dari lu kan Itu penting banget Terkait periksa fakta ya Untuk melakukan periksa fakta itu penting banget Kenapa? Ada beberapa alasan Misalkan pertama, kawan-kawan muda ini generasi milenial dan generasi Z ini Masuk ke dalam digital native Oke, aktif di media sosial ya? Aktif di media sosial, rajin posting Iya, benar Peluang itu kalau dimanfaatkan oleh kawan-kawan untuk melakukan periksa fakta Dan menyebarkan sebanyak-banyaknya ke jejaringnya atau circle-nya Bayangkan berapa banyak masyarakat yang akan tercerahkan Gitu loh, dengan klarifikasi atau dengan artikel periksa fakta tersebut Itu satu Lalu yang kedua, selain artikel periksa fakta itu Kawan-kawan muda ini, generasi Z dan generasi milenial ini Itu suaranya dalam sebuah eleksi yang baik pemilihan umum ataupun pilkada Itu cukup signifikan Persentasinya saja yang berbeda dari tiap daerah Bayangkan kalau mereka itu di pilkada itu aktif untuk membuat artikel periksa fakta Ya kan, tentunya diharapkan dalam satu pilkada daerah itu Dari informasi-informasi yang benar akan terpilih pemimpin yang berkualitas Gitu loh, akan berjalan demokrasi yang baik Gitu loh, dan akan mensejahterakan warganya dalam jumlah kebanyakan Kurang lebih seperti itu Jadi, penting banget untuk melakukan periksa fakta Baru-baru ini kawan-kawan Mavindo kan juga mengadakan program Selain periksa Hoax Pilkada ini, yaitu Indonesia Periksa Fakta Wow, keren Gitu Jadi, emang penting banget ya buat kita itu punya kemampuan periksa fakta Penting banget Nah, jadi gitu ya Mavindo Wars Kalau kalian menemukan postingan yang belum jelas sumbernya dari mana Jangan langsung percaya ya Cek dulu kebenarannya kayak gimana Karena periksa fakta merupakan bagian terpenting dari literasi digital Oke, mungkin segitu dulu ya mas Ngulik PHP kali ini Gue Nito Loviana dan mas Deddy Helsianto Pamit undur diri Sampai jumpa di konten ngulik PHP selanjutnya Bye Sampai jumpa